Kejaksaan Negeri Surabaya melalui seksi pidana khusus PITSUS menerima pelimpahan tahap 2 kasus kejahatan pajak dari penyidik PPNS Kanduil Jatim 1 Selasa Siang. Selain melimpahkan berkas perkara, penyidik juga melimpahkan dua tersangka yakni Andreas C.P. Hartanto, pengusaha asal Jemur Andayani Surabaya, dan Vincensius Kurnawan Suganda, pengusaha asal ketintang baru Surabaya. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejahatan Surabaya Heru Kamarullah mengatakan, dua tersangka ini merupakan dua perkara berbeda. Untuk tersangka Andreas C.P. Hartanto terkait pembuatan faktur pajak palsu, sedangkan tersangka Vincensius Kurnawan Suganda terkait penggunaan faktur pajak palsu untuk PT. Mas Tevi. Modus yang dilakukan tersangka Andreas yakni menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kemudian melaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN melalui CV Caya Mulia, sehingga faktur pajak itu digunakan untuk mengurangi pembayaran PPN. Akibat perbuatan tersangka Andreas ini, negara dirugikan sekitar 1,9 miliar rupiah. Kedua tersangka ini di dalam penyidikan tidak dilakukan penahanan, namun dalam tingkat penuntutan di kami, kami melakukan penahanan selama dua hari ke depan di rutan kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara modus tersangka Vincensius dengan menggunakan faktur pajak palsu untuk PT. Mas Tevi selama dua tahun. Akibat perbuatan tersangka Vincensius ini, negara dirugikan 1 miliar rupiah. Usai dilakukan pemeriksaan selama lima jam, kedua tersangka dijebloskan cabang rutan kelas 1A Surabaya di Kejati Jawa Timur. Kedua tersangka dijerat pasal 39A huruf A Jungto, pasal 43 ayat 1, UU nomor 6 tahun 1983, tentang tata cara perpanjakan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.